Ada pertanyaan yang mungkin nanti Mas Menteri menjelaskan panjang lebar ini, pertanyaan terakhir saya untuk Mas Menteri ini, bagaimana sosok sarjana unggul yang akan kita siapkan dengan kampus merdeka ini menurut Mas Menteri ini? Prototipe sarjana yang unggul itu yang kita inginkan ke depan ini, bagaimana menurut Mas Menteri? Menurut saya profil yang kita inginkan itu tidak ada bedanya sama profil yang kita tentukan untuk peta jalan pendidikan kita, namanya profil pelajar Pancasila. Nomor satu, integritas dan spiritualitas, keimanan pada dirinya, kepada Tuhan, dan moralitas. Itu pertama yang paling penting. Akhlak dia itu seperti apa? Kedua, kebinekaan. Apa konsep nasionalisme dia? Apa yang menghubungkan dia dengan orang-orang yang berbeda etnisitas, berbeda agama, berbeda perspektif, dan lain-lain. Kebinekaan. Ketiga, kemandirian. Apakah dia seorang yang bisa belajar seumur hidup? Apakah dia tidak harus didorong terus untuk mengambil inisiatif, tapi dia secara mandiri bisa mengambil inisiatif? Apakah dia orangnya rasa ingin tahunya tinggi sehingga dia mencari ilmu secara otomatis dengan dirinya? Kemandirian. Keempat, gotong royong. Kemampuan dia bekerja dalam suatu tim, kemampuan dia menolong sesama, seberapa efektif skill-skill kolaborasi dia. Apakah dia bisa berkomunikasi dengan efektif untuk bekerja dalam tim? Keempat, bernalar, eh kelima. Kelima, kelima. Bernalar kritis. Apakah dia bisa secara kritis menginterpretasi informasi? Bukan informasi yang dia punya di otak dia yang penting. Apa yang dia bisa lakukan dengan informasi itu? Itu yang terpenting. Apakah dia bisa memecahkan masalah? Dia punya insting untuk memecahkan masalah? Apa tidak? Seberapa kuantitatif cara pemikiran dia? Seberapa terstruktur pola pikir dia? Sehingga dia bisa melihat semua masalah, semua isu, semua berita secara kritis. Dan yang keenam adalah kreativitas. Ini adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan berkreasi. Kemampuan untuk membuat sesuatu. Bukan hanya mengerjakan sesuatu. Tapi untuk membuat sesuatu. Dan kemampuan untuk tidak selalu diberikan jawabannya atau arahnya. Dia bisa menemukan jalannya sendiri. Itu yang kita maksudkan dengan kreativitas. Enam profil ini, enam profil pelajar Pancasila ini adalah ideal lulusan sarjana kita. Juga lulusan ideal SMA kita. Tidak ada bedanya. Ini adalah profil yang kita inginkan. Karena ini profil yang dibutuhkan. Negara kita di masa depan. Karena masa depan kita akan dari sisi ekonomi akan berubah selalu secara cepat. Setiap 10 tahun akan berubah sektor-sektor kita. Digitalisasi akan mempercepat, mengakselerasi perubahan itu. Dan yang terpenting akan bukan orang ini mengerti bidang apa. Yang terpenting akan apakah orang ini, anak muda ini punya kemampuan dan kemauan untuk terus belajar seumur hidup, untuk terus beradaptasi dan berubah sesuai dengan akselerasi perubahan ekonomi. Jadi kuncinya itu, adaptif, kreatif, kolaboratif, terbuka. Tidak ke-hack terus sama informasi, sama fake news. Tidak ke-hack sama orang-orang lain, grup-grup lain. Dia punya kemandirian bukan hanya dari sisi kompetensi, kemandirian. Tapi kemandirian berpikir, itu hal-hal yang akan menjadi survival toolkit-nya mahasiswa kita di era baru kita. Iya. Bapak Ibu, mari kita lahirkan profil pelajar mahasiswa Pancasila melalui program Kampus Merdeka. Dengan memiliki integritas dan spiritualitas, kebinekaan, kemandirian, dengan keinginan sebagai pembelajar sepanjang hayat, jiwa gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.